Akumulasi data 2009 sampai 2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan itu, itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena itu yang bisa kita lakukan menurut saya adalah tinggal yang fokus yang 189T tadi Pak Mahfud. Saya yakin ya Pak Mahfud mengeluarkan data itu dalam rangka untuk memicu agar pendekat hukum bergerak dengan cepat. Nah cuman pertanyaan saya, kalau yang 189T itu sudah ada putusan PK, bahkan putusan PK, peninjuan kembali, apa yang disebut dengan case building yang akan dilakukan? Pak Mahfud, saya mengusulkan tadi seperti yang Pak Beni sampaikan, kalau itu dibentuk satgas Pak dan orang-orangnya itu-itu saja, nanti niat Pak Mahfud membongkar ini secara menyeluruh mungkin bisa juga enggak berhasil Pak. Karena itu saya usul Pak, kalau bisa yang 189T ini, kalau ada data mungkin perlu diserahkan ke KPK. Jadi KPK ikut juga melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai 189T ini bukan angka yang kecil. Saya tidak mendalami, ini detail kepabeannya seperti apa saya tidak mendalami. Tapi kalau dari baca yang tadi dijelaskan, bahwa 189T ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi bahkan sampai ke proses peninjuan kembali. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.